Sementara itu pemirsa hujan deras yang menggoyir wilayah Jombang, Jawa Timur menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibatnya ratusan rumah warga di tiga kecamatan pun terendam banjir hingga satu meter. Banjir merendam ratusan rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di antaranya di kecamatan Gudo, kecamatan Tembelang, dan kecamatan Jombang. Di kecamatan Jombang, desa yang terendam adalah desa pulau dan desa sambong. Tak hanya di jalan-jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah dengan ketinggian bervariasi antara setengah hingga satu meter. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena mengaku sudah terbiasa. Bahkan seorang warga yang sedang sakit juga memilih tetap berbaring di atas tempat tidurnya yang sudah terendam banjir. Menurut warga, banjir di desa pulau ini sudah sering terjadi akibat meluapnya air dari sungai di desanya. Bahkan dalam sebulan ini sudah dua kali desa pulau kebanjiran. Di kecamatan Gudo, banjir merendam rumah-rumah warga di desa Spanyol. Sedangkan di kecamatan Tembelang, banjir juga merendam beberapa desa. Di antaranya adalah desa Mojokrapak dan desa Tabakrejo. Warga berharap pemerintah segera mengatasi penyebab banjir yang sudah sering terjadi ini agar tidak terus terulang. Volumen airnya juga terlalu tinggi debit airnya yang masuk. Ketinggian air sampai saat ini mencapai berapa meter? Kurang lebihnya sekitar hampir satu meter ini. Kita tetap memilih pertahan karena sudah dua kali ini dalam dua bulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, I News Maporkan.